Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sehat ya Sobat KUKM Kita kembali di Sino Bar Sino Barang sering-sering bareng UMKM UMKM Sa Jawa Timur Cetika Solistia kali ini sudah bareng Nah ini Nara sumber kita, teman ngobrol kita hari ini dari UMKM Si Doarjo yang punya produk di depan ini loh Sobat KUKM ya Saya mau kenalin dulu, ini ada Mbak Siti Kotija Owner dari Kemecer Minuman Botanical Asli Si Doarjo Halo apa kabar Mbak Kotija Baik, Alhamdulillah sehat Sehat ya, pasti sehat dong minumannya Ini minuman botanical pasti ya sehat ya kan Sobat KUKM Baik, Sino Barang kita kali ini kita mau bahas Soal strategi memasarkan produk minuman Karena masing-masing produk itu strateginya beda-beda Nah yang ini sudah offline-nya di mana-mana Kemudian online-nya marketplace-nya juga sudah ada di mana-mana Nanti akan kita bahas Tapi sebelum itu Mbak Siti Kotija Mbak Kotija aja ya Pak Gunanya ya Mbak Kotija, boleh diceritain gimana sih awal mula Kenapa bisa akhirnya fokus di produk yang satu ini Terima kasih Saya mulai usaha tahun 2016 Itu awalnya kita produksinya sehari belimbing mulu Oh belum ini ya Belum Kemudian di tahun 2017 itu Kita kesulitan mencari bahan baku Karena kan itu musiman ya Kak Benar ya Kelihannya banyak ya kalau beberapa belimbing mulu ya Kalau belimbing mulu kan ada beberapa yang nanam sendiri Iya lah kita kendalanya karena itu tidak ada di pasar Jadi kita itu kalau butuh produksi banyak Harus cari dari rumah ke rumah yang punya pohon Benar benar dan itu karena bukan pohon yang dijual belikan ya Benar ya Buahnya iya Dari situ sebenarnya itu sudah jalan dan banyak peminatnya Karena kita punya kendala di situ akhirnya saya putar otak Ya putar otak Akhirnya saya itu mencari minuman yang bahannya itu ada di pasar Yang mudah dicari Iya yang mudah dicari Kalau saya butuh banyak tinggal pergi ke pasar Akhirnya saya menemukan minuman ini ya Awalnya itu saya Buat minuman itu Serut timun Nah itu ada jeruk nipisnya Jeruk nipis dikasih timun serut Kemudian saya pikir ini tapi kok saya kasih nama apa ya gitu Kalau serut timun itu timunnya itu gampang basi nanti gitu Terus akhirnya saya itu cari nama dulu Kak Namanya apa ya saya kasih nama Kemudian ketemu kemecer setelah Oh saya mau buat minuman yang judulnya kemecer Setelah itu ternyata Saya cari bahannya aneh ini Jadi nama muncul dulu Baru kita cari komposisi Nah setelah itu saya menemukan Kemang Kemangi Ini sudah ada jeruk nipisnya Saya kasih serai Yaudah saya kasih nama kemecer Nah akhirnya Saya trial Jadi alhamdulillah Saya Incip-incip gitu ya Kemudian banyak yang suka Karena kan masih jarang Benar berarti 2016 Dari blending luluh dulu Kemudian betar-betar Karena materialnya itu langka ya Kalau produknya harus besar Kebayang ya harus keliling di rumah mana ya Yang punya Wohon blending luluhnya Nah kemudian Muncul lah ini ide untuk bikin kemacar ini Karena bahannya juga mudah diperoleh di pasar Dan yang patut diacungi jempol adalah Di awal melakukan riset dulu Jadi Mbak Kotija ini Nggak ujuk-ujuk aja Ini terus aku pasarkan gitu Audiensnya belum tahu siapa Jadi melakukan riset dulu ya Suka apa enggak sih pasar sama minuman kemacar yang satu ini Dan lucu juga ya tadi ya Ketemu namanya dulu baru Apalagi ya ingredientsnya ya Banyak lagi yang mau dikasih Akhirnya ketemulah ini nih Minuman botanikal kemacar nih Isinya ada jeruk nitis Kemangi dan serai Begitu ya Bayang ya segernya kayak apa ya Kalau anget juga bisa Bisa Dingin juga enak Kalau musim panas seperti ini Sobat KOKM Oke baik Nah kenapa memilih Fokusnya ke minuman Dari yang beli-beli lulu Tadi juga minuman Kemudian ini minuman gitu Makanan kan juga Nggak kalah seru ya Tapi kenapa fokusnya ke minuman Mbak Kotija Jadi karena kita awalnya sudah minuman dan sudah jalan gitu Kita sudah punya pelanggan Pelanggan minuman gitu Kemudian kita tinggal meneruskan Tinggal mengganti Misalkan pelanggan kita Bu kita ini punya produk baru yang hampir sama Kan juga ada asem-asemnya gitu ya Kalau belimbing wuluh Dan ini juga Rasanya juga asem-asem seger gitu lah Karena kita sudah punya pasar sebelumnya Jadi kita tinggal Mengganti produk gitu aja Waktu itu begitu Benar Jadi pasarnya ternyata sudah ada Jadi nggak Susah lagi Nggak mulai dari nol lagi Cari pasar baru gitu ya Karena pasarnya sudah ada Intinya ada varian baru Yang belimbing wuluh Cip dulu gitu ya Tapi kalau masih ada yang pesan belimbing wuluh Dibingin nggak Karena kan pelanggan ya Iya Kebetulan Karena sudah pada suka ini Yang suka belimbing wuluh Sudah berkurang Sudah beralih Beralih Nah Bisnis minuman Keliatannya gampang ya Bahannya mudah didapat gitu ya Tinggal dengan ingredients yang ada Yang sudah ada Modal awalnya ini berapa Boleh sharing nggak Sama Sobat KOKM Supaya Sobat KOKM yang Ini lagi mau banting setir ke minuman Karena bosan dimakanan Dan lagi musim panas gitu ya Mau coba Usaha UMKM yang minuman Ini tahu gitu Kira-kira mau belajar Dari modal berapa ya Sedikit Di bawah 10 juta Waduh Udah jadi minuman seperti ini Nah dulu kemasannya seperti ini nggak Mbak KOKM ya Atau Belum Dulu botolnya masih yang biasa Yang sering ada di pasaran Nah ini kita Pakai yang botol segitiga Itu ada Ada historisnya gitu Jadi awalnya kita itu sering pakai botol yang biasa Yang bulat itu ya Nah itu karena kita itu Maunya minumnya Minumannya tahan lama Kita taruh freezer Nah setiap kita taruh freezer Kita keluarkan itu botolnya pasti Peok Ilah itu Kemudian kita cari-cari botol Ternyata yang bagus Ini sebenarnya peok Tapi karena bentuknya segitiga Jadi nggak kelihatan Atau biasanya kita pakai yang segi empat Itu Nah dari situ Kita tuh Lewat trail dulu Jadi nyoba botol ini Botol yang tebal Botol yang panjang Ternyata Ketemunya disini Oke Nah ini variannya ada apa aja sih Mbak Mbak Kotiknya boleh dijelaskan dong Yang ada di depan kita ini Variannya ada apa aja Yang putih itu Yang siap minum Ini ya Ini yang ready to drink Sebetul OKM Siap minum nih Ya siap minum ya Ready to drink kemejar Minuman botanikal Jeruk nipis Kemangi dan serai Oke Nah ini ada variannya Kemudian Ada sirup Ada sirup yang mana Semua yang warna kuning Itu sirup Ini sirup ya Sirup Jadi kalau Ingin disimpan dulu Atau ingin beberapa hari Punya rasa yang sama Bisa beli yang ini Dan lebih ekonomis Lebih ekonomis Dan bisa dipakai oleh Kali ya Iya betul Iya kan kalau yang diperjalanan juga Kalau nyampe sama Biar ada olah-olahnya Nah ini Kenapa kemasannya beda yang sirup Ada yang lonjong begini Ya Yang begini Ada yang bulat begini mbak Itu ini aja Kesukaan konsumen Jadi ada yang Suka panjang Ada yang suka gulat itu Dan kita ada dua macam varian gula Ini Apa gula singkong Dan gula pasir Yang ini? Itu yang gula biasa Oh yang ini gula pasir ya? Oh itu ada gula singkong kak Yang ini gula singkong? Oh baik Ini gula singkong Terus ini apa Ada yang varian Pake bunga telang Jadi warnanya ungu Gitu Iya Lebih cantik ya Yang bunga telang ya Tapi saya gak dibawa nih Hari ini Sobat ke OKM Nah Tapi varian-varian ini Yang ini ukuran berapa? 350 mili Oke disini ada keterangannya 250 mili 350 500 Semuanya tersedia? Iya Baik Sedangkan yang sirup? Hanya 500 mili saja Jadi ini tuh hanya beda bentuk Tapi ukurannya sama ya 500 mili Dan asiknya lagi kak Minuman ini sirupnya Terutama itu bisa diminum hangat Bisa diminum dingin Terus bisa diaplikasikan Dengan buah Sama timun Atau sama jahe Itu juga seger Jadi kalau kita pagi-pagi dingin Kita bisa masak air hangat Yang sudah dikasih jahe Kemudian tinggal nambah sirup Tinggal ditambahin sirup Waduh kebayang ya Apalagi kalau disini bulan-bulan musim hujan Nah ini diborong Yang satu ini produknya Untuk persediaan di rumah Oke Mbak segmen pasarnya ini Berarti setelah melakukan riset Segmen pasarnya ini Ada di segmen yang mana nih Untuk Yang konsumsi Produknya Ini lebih Kemenengah ya Menengah kebawah lah Tapi kebanyakan menengah Jadi Kebanyakan yang suka ini Itu Para Begai negeri Di kantor-kantor Yang paling laku itu Kayak di kantin rumah sakit Di kantinnya Puskesmas Di kantinnya Kecamatan Kemudian di kantor-kantor Dinas Baik Nah segmennya sudah ada Langganannya sudah ada Dari 2016 Bayangkan ya Sekarang tinggal jalan aja Kalau gitu Nah dari awal dulu Apakah bikin sendiri Sampai sekarang Masih bikin sendiri Atau sudah punya karyawan Bahkan Jangan-jangan Kita ada karyawan Cuma belum tetap Jadi ketika kita ada Orderan yang Melebih limit Baru kita Manggil karyawan Kalau masih Kita bisa nangani sendiri Kita tangani Saya bersama suami Oh Ini partner Memang ya Suami istri itu Kalau sudah cocok ya Untuk dibangun bisnis Atau produk itu Enak gitu ya Bisa jadi satu tim Produksinya bareng Saya bagian pemasaran Bagian masari Wih iya bikin mana suami ini Iya Wala Ini marketingnya Soalnya OKM Yang bikin Malah gak ikut ini Kesini ya Yang bikin suaminya Awal luar biasa Kalau tangannya cowok Ini biasanya Bahannya itu Lebih mantep gitu ya Oke Tadi di awal 2016 Berarti ini munculnya Juga 2016 ya Setelah 2017 2017 ya 2017 itu Dengan model Yang tadi disebutkan Bisa jadi Berapa Fis ya Berapa botol Kalau Produksinya dalam sehari Berapa botol dulu Ya minimal itu 50 botol Perhari Sampai 300 perhari Masimal sampai 300 ya perhari Dan setiap hari Gak ada libur Bikin terus setiap hari Iya Karena yang dipasok Sudah banyak Oke baik Nah kita sekarang Ngomong ini Strategi pemasarannya Sobat KOKM Karena Tiap-tiap produk itu Strategi pemasarannya Berbeda-beda ya Kalau yang ini Kalau yang ini Dan tiap pelaku usaha Pelaku UMKM itu Punya strateginya sendiri Kita mau belajar Sama Mbak Kotijah Kali ini Strategi pemasaran Mbak boleh di sharing Dari awal dulu 2017 Kemacir hadir Sampai sekarang Itu sudah nyobain Strategi pemasaran Yang kayak apa aja Dulu di awal gimana Iya Jadi awal-awal Launching produk ini Kebetulan Saya pas ikut program Wira Usaha Baru Di Kabupaten Sidoarjo Dan dari situ Kita banyak ilmu Kemudian kita sering Pameran Bazar Kemudian dari situ Setiap kali bazar Saya selalu menyediakan Tester Gitu jadi Setiap ada orang lewat Itu saya kasih Coba Bu silahkan dicoba Nggak beli Nggak apa-apa Saya itu gitu Setidaknya ibu tahu Minuman saya Dan itu Alhamdulillah Setiap kali saya Pameran Itu entah Nanti sebulan lagi Dua bulan Ada yang Setahun kemudian itu Jadi pelanggan Mencari saya Nah itu Dari situ Alhamdulillah Mereka jadi pelanggan Loyal gitu Bahkan Yang dulu Ketemunya setahun Setelah pameran itu Sampai sekarang Sudah hampir Empat tahun Jadi pelanggan Setia Gitu Jadi Awalnya memang Dari pameran Kemudian Juga belajar Sedikit-sedikit Sosmat itu tadi Kemudian lewat Toko online Dan Marketplace Marketplace Nanti kita tanya Sudah bisa didapat Dimana saja Gitu ya Sosmat ke OKM Nah Kalau sekarang Boleh tahu gak Oksetnya berapa ya Karena Udah dimana-mana Kita udah bisa Dapetin koma Sosmat ke OKM Nah dari yang tadi Modalnya hanya segitu Ini sudah 2023 Boleh tahu Di sharing Yang tahu ini peluang Menjanjikan ya Untuk yang mau Ini sekarang yang nonton Sobat ke OKM Lagi banding setir Katanya tadi Untuk mencoba Yang namanya Produk minuman Sekarang omset berapa ya Omset itu Antara 5 Sampai 30 juta Ke bulan Iya Sangat menjanjikan ya Bayaran kita jadi karyawan Ini udah bisa ya Ngurusin Tapi harus siap jatuh bangun Siap jatuh bangun Dan jangan baper Kalau mau jadi Wirausaha ya Oke baik Selain tadi Sosmat ya Kemudian Ikut basar Di awal Kemudian Sampai bisa punya Sosmat Belajar Kemudian Marketplace E-commerce Nah Ini dari mana Mbak Kotija Belajar Soal memilih Kemasan Kemudian Ini boleh dilihat Desain logo Dan desain kemasannya Ini belajar dari mana Mbak Atau dapat Fasilitasi juga Iya Kebetulan Yang Siap minum Kita dapat Fasilitas dari Disperindak Jawa Timur Kalau yang sirup Kita desain sendiri Yang ini desain sendiri Bukan saya Tapi teman Oke Gak apa-apa Banyak teman itu gitu Fungsinya ya Bukan dimaklapkan Oke Seperti ini Nah Ini udah oke nih Logonya juga Dapat fasilitasi Sekarang gini nih Kalau disini ya Nah Yang ingin Ganti usaha produknya Minuman Di minuman itu Apa aja sih Mbak Kotija Yang dibutuhkan Legalitasnya Kalau produk minuman Seperti ini Pertama harus Bepom Oke Kemudian yang kedua Halal Terus ketiga Merk Nah Untuk mendapatkan itu semua Ada yang bilang Gak mudah Aku udah asli Berbulan-bulan Gak dapat Ada juga Yang dikasih Keberuntungan Tepat Dapatnya Gratis lagi Kalau Mbak Kotijani Yang mana nih Dapat Boleh diceritain Sharing ke teman-teman Karena Masing-masing UMKM itu Punya perjuangannya Masing-masing ya Kalau terkait Lagi terkait Legalitas gitu loh Seru banget deh Kalau denger ceritanya Teman-teman Kalau Mbak Kotija Gimana Untuk mendapatkan Masing-masing legalitas Iya Kebetulan Saya legalitas Semua ini Gratis Jadi Dari Dinas Kooperasi Juga dari Dinas Perindustrian Tapi Prosesnya itu Harus gigih Ya gitu ya Jadi saya Mengurus Bepom itu Hampir satu tahun Dan itu Saya kerjakan Sendiri Dan itu Saya tidak Punya laptop Saya Harus Balak-balik Ke rental Komputer Karena saya Tidak punya laptop Laptopnya Sedang rusak Jadi Tidak semua Rental komputer Pun boleh Dipinjam Jadi Alhamdulillah Saya punya Satu Tempat yang Bisa dipinjam Kemudian Masya Allah Luar biasa Perjuangannya itu Hampir satu tahun Kalau tidak sabar Itu bisa Nangis Benar Benar Karena Karena ada juga Yang tidak sabar Atau keburu Ini udah dipasarin Nggak dapet-dapet Ya Allah Tidak pasarin Gimana ya Nah ini memang Apalagi kalau diurus Sendiri itu Sebenarnya Malah lebih Pengalaman Karena lebih Belajar Belajar Untuk Oke Neliatin Ini Jadi Nanti Kalau Sudah besar Bisa sharing Sobat UMKM lainnya Nah itu Berarti Bepomnya Tahun berapa Sudah Fasilitasi Tahun 2001 Sudah keluar Keluar Bepomnya Berarti Jauh sebelum Komester Ada ya Sudah punya Belum 2021 2021 Kemudian Legalitas Yang lain Ada Halal Kebetulan Juga Sama Tahun 2021 Sudah Ada Kemudian Merek Juga Tapi Prosesnya Jauh Sebelum Itu Jadi Tahun 2000 Itu Saya Sudah Mulai Mencari Sudah Mulai Proses Itu Jadi Kalau Bepom Dulu Saya Ngurus Tahun Baru Muncul Ya Karena Kita Mak-mak Gaptek Berusaha Sendiri Awal Itu Mau Upload Dokumen Itu Harus Mindah Ke PDF Itu Aja Awalnya Enggak Bisa Ini Kenapa Enggak Bisa Bisa Akhirnya Sampai Kemudian Tanya Tanya Oh Gimana Caranya Mindah PDF Setelah Itu Dari Situ Sampai Sekarang Sudah Bisa Sudah Pinter Sudah Pinter Gampang Ternyata Oke Baik Selain Bepom Halal Halal Itu Juga Gitu Dulu Awal Tahun 2019 Itu Saya Dapat Info Kalau UKM Itu Dapat Dapat Gratis Pengurusan Halal Itu Saya Langsung Datang Ke Dinas Ini Seperti Depak Jawa Timur Karena Dulu Dari MUI Pindah Ke Depak Awal Itu Saya Langsung Datang Ngurus Itu Sampai Lima Kali Datang Itu Ada Yang Salah Suruh Balik Lagi Balik Lagi Salah Balik Lagi Sampai Lima Kali Perjalanan Tapi Mendapatkannya Sekarang Alhamdulillah Sudah Lancar Sudah Jalan Usahanya Untuk Bisa Memasarkan Yang Namanya Komajar Ini Oke Keluarga Bagaimana Setelah Produknya Sekarang Sukses Jami Anak-anak Ikut Seneng Ya Semua Ikut Merintis Dari Awal Sekali Lagi Sekarang Kalau Makasih Warisan Bukan Lagi Properti Bukan Lagi Tanah Karena Anak Muda Sekarang Sudah Bisa Beli Sendiri Sekarang Warisannya Beginian Usaha Ini Salah Satu Warisan Di Masa Depan Untuk Anak-anak Ya Karena Sudah Punya Usaha Terus Legalitas Sudah Ada Enak Tinggal Jalan Nantinya Oke Luar Biasa Ini Terakhir Bisa Didapetin Di Tadi Aku Sudah Janji Mau Kasih Tahu Kemana Sampai KOKM Kalau Mau Ngerasain Ke Meser Karena Offline Sudah Dimana Ini Dimana Aja Boleh Offline Ada Dimana Aja Kalau Mau Dapetin Beli Offline Sudah Ada Di Toko Oleh Lapis Kukus Surabaya Lapis Kukus Ya Di Toko Resminya Maksudnya Kemudian Di Sakinah Lapis Kukus Jadi Lapis Kukus Itu Ada 5 6 Tempat 6 Titik Ya 6 Titik Sidoarjo Ya Di Sidoarjo Di Jalan Pahlawan Kemudian Di Stasiun Bubeng Kemudian Di Jalan Diponegoro Di Genteng Kemudian Ada Lagi Di Berbe Industri Terus Dimana Lagi Ini Kalau Di Minimat Minimat Sakinah Sakinah Ada Di Berapa Sakinah Sakinah Ada 18 18 Toko Semuanya Di Freezer Udah Ada Nih Kementer Tinggal Dibeli Aja Dan Sekarang Ada Dimana Oke Ada Itu Aja Baru Dua Toko Ini Sama Reseller Biasanya Reseller Penjualannya Di Komplek Masing Oke Kalau Reseller Udah Bentukannya Begini Ya Betul Ada Yang Request Dalam Jumlah Banyak Itu Memungkinkan Nggak Mbak Nanti Kemudian Mereka Labelin Sediri Seperti itu Ada Cuma Nggak Banyak Ada Artinya Memungkinkan Untuk Sobat KOKM Tertarik Maklun Maklun Karena Sekarang Nggak Perlu Jadi Produksi Ribet Ya Udah Aku Tak Pesannya Ke Mbak Mbak Kotija Dalam Jumlah Besar Kemudian Nanti Di Branding Sendiri Boleh Boleh Luar Biasa Nanti Tak Kasih Telepon Mau Hubungin Mbak Kotijanya Ada Dimana Aja Oke Kalau Online Ini Sobat KOKM Bisa Lihat Di Instagram Sudah Ada Instagram Belajar Kalau Hari Ini Mau Naik Kelas Semuanya Harus Bisa Instagram Ada Di Add Minuman Underscore Kemecar Betul Nah E-Commerce Ini Yang Seru Minuman Seperti Ini Ada Di E-Commerce Seru Lebih Mudah Belinya Ada Dimana Saja Mbak Kotija Boleh Di Sopi Tokopedia Bukalapak Beli Di Opomart Juga Ada Di Paksel Market Yang Satu Hari Sampai Itu Paling Banyak Di Paksel Market Oke Baik Di Offline Dengan Outlet Yang Segitu Banyak Kemudian Reseller Kemudian Masih Ngurusin Sosmed Masih Ngurusin E-Commerce Ini Beneran Sekarang Karyawan Cuman Berarti Berdua Sama Suami Sama Ada Dua Karyawan Lagi Karyawan Kalau Ada Orderan Banyak Kita Sistemnya Borongan Jadi Kita Panggil Berapa Setiap Misalkan Kita Perhasil Per kilo Berapa Kalau Sudah Selesai Pulang Jadi Membantu Di proses Produksinya Sedangkan Yang Ngurusin Peradminan Ini Marketingnya Iya Bangkot Di Jatam Wah Kebayang Berapa outlet Tadi Untuk Offline Kemudian Sasva Juga Dibagang Sendiri Iya Kalau Offline Kebetulan Ada Distributor Kalau Offline Ada Distributor Jadi Enak Sudah Terbantu Sedangkan Yang lainnya E-commerce Sini Makan Effort Banget Untuk Bisa Ngurusin Di Shopee Ada Tukup Handphone Ada Berapa Yang Masih Satu Iya Mak Tangannya Seribu Benar Jangan Dilawan Kalau Yang Satu Ini Power Mama Oke Sharing Terakhir Tips Atau Masih Nasehatnya Buat Sobat KOKM Apa Yang Bisa Dikasih Ketika Sobat KOKM Ingin Meningkatkan Atau Ingin Memulai Bisnis Yang Namanya Minuman Ini Produk Minuman Iya Jadi Yang Namanya Usaha Itu Pasti Ada Pasang Surut Yang Pertama Yang Kedua Pasti Ada Kendala Dan Itu Kalau Mau Bertahan Maka Harus Kita Lewati Kendala Itu Ya Dulu Saya Sama Suami Itu Waktu Ini Gimana Caranya Biar Rasanya Lebih Enak Lebih Awet Lebih Gini Itu Awalnya Juga Mencari Ilmu Sampai Waktu Itu Suami Aduh Kita Ganti Aja Yang Lain Iya Jadi Saya Yang Mempertahankan Oh Jangan Ini Kan Kita Sudah Banyak Yang Suka Kita Harus Bertahan Kita Keluarkan Varian Baru Misalkan Kayak Gitu Terus Yang Jauh Itu Gimana Ya Kalau Expedisinya Mahal Akhirnya Kita Mengeluarkan Sirup Jadi Kita Harus Inovasi Jadi Supaya Pelanggan Itu Juga Ada Yang Fresh Itu Salah Satu Kendala Yang Harus Kita Pecahkan Seperti Belajar Itu Juga Saya Kadang Masya Allah Misalkan Ikut Kelas Belajar Membuat Video Masya Allah Ternyata Harus Menyita Waktu Segitu Satu Video Kadang Kayak Gini Kadang Ini Apa Kok Gak Bisa Bisa Itu Harus Melawan Rasa Malas Melawan Rasa Putus Asa Yang Harus Kita Pupuk Saya Bisa Saya Harus Bisa Baik Jadi Jangan Mudah Putus Asa Terus Fight Supaya Minuk Produknya Itu Jalan Gitu Ya Kalau Menyerah Duluan Kita Belum Tahu Pasarnya Kemudian Belajar Dan Belajar Oh Ya Kak Saya Sedang Mencari Para Pemuda Yang Siap Membantu Saya Ini Promosi Membantu Apa Di Digital Marketing Kita Bisa Sharing Profit Oh Baik Bisa Kolaborasi Boleh Nanti Di Hubungi Mbak Kotijah Di Instagram At Minuman Underscore Komet Caryata Nomor Whatsapp Mungkin Boleh Ada Berapa Nomor Whatsapp 081 330 168 268 081 330 168 168 268 268 081 330 168 268 Atau Kalau Masih Belum Dinyata Di Bawah Ada Di Deskripsi Dibantu Sama Mas Danis Menuliskan Di Bawah Ada Instagram Di Minuman Underscore Kemecer Facebook Di Kemecer Di DM Di Inbox Boleh Atau Whatsapp Langsung Ngobrol Inget Ketemuan Boleh Nanti Diaturin Di Tengah Tengah Waktunya Beliau Ngurusin Shope Tokopedia Beli Beli Lagi Tanya Market Ya Allah Luar Biasa Yang Mau Jadi Reseller Seluruh Indonesia Juga Siap Marketing Ini Yang Dicari Jadi Sebenarnya Marketing Luar Biasa Yang Punya Yang Jadi Marketing Sendiri Baik Terima kasih Waktunya Bah Ketija Siti Ketija Minuman Botanical Sidoarja Sobat KOKM Sobat KOKM Juga Boleh Dan Harus Ini Kalau Ini Wajib Kamu Follow Instagram Diskop Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Jawa Timur Ada Di Diskop UKM Jatim Kemudian Instagram Katalog Semua Produk Yang Ada Disini Ada Ad Beranda Jatim Underscore Kalau Mau Ikut Latihan Dan Workshop Ini Ada Di Klinik Belakang Instagram Ada Di Ad Klinik KOKM Jatim Dan Ini Podcast Itu Dari Studio Yang Ada Di Working Space KOKM Milik Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Jawa Timur Di Follow Karena Juga Banyak Kegiatan Yang Disini Di Instagram At KOKM Space Dajatim Itu Ya Sobat KOKM Sinobar Kali Ini Strategi Pemasaran Produk Minuman Bareng Mbak Siti Kabijah On Arkomacir Minuman Botanical Sido Arja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Sama 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 Di Buka Buka Sama 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 Terima kasih.